Dan sekarang menjadi wakil calon wakil presiden di tahun 2024 ini Sehingga nanti kita lihat teman pasir saya ini memiliki semangat dan termotivasi Baik, begini saja yang saya tanya Pak, saya Chris, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, berapa sana saya? Saudara tahu arti undang-undang merampasan aset itu Undang-undang merampasan aset itu adalah satu undang-undang yang merupakan terjadinya kejahatan di bidang hukum pidana Tetapi asetnya dirampas lebih dulu sebelum pengadilan selesai Agar dia korupsi lagi Jadi pengambilannya itu melalui proses perjata meskipun pengambilannya Itu penting agar orang itu tidak suka membuah harta pada agar keturiga di tukang yang merupakan Dia berpikir apa saja? Nah undang-undang, nah ini sudah jadikan ke depan Kita menunggu, DPR mau apa? Ini sudah enam bulan kami kirimkan suratnya, belum ada respon Jadi kalau ditanya, kenapa belum dibahas ya? Karena DPR belum membahas Kami ngajukan, kami ngajukan dua rejaman itu Kalau Anda besok ada yang terjun ke politik pemerintahan gitu Atau lawyer atau yang dihakim Itu ada lagi undang-undang pembatasan belanja uang gunai Jadi besok, kalau undang-undang berlaku Orang kalau berbelanja di atas seratus juta Itu harus akar bak Misalnya Pak Sirajudin Mau kirim uang ke saya seratus juta Pak Sirajudin harus kirim dari rekening dia Ke rekening saya yang tidak boleh diserahkan langsung Karena korupsi itu dimulai dari penyerahan-penyerahan langsung itu Bawa uang satu peperkasikan Tidak ada yang tahu Tapi kalau bak Bapaknya Pak Makotnya tambah seratus Sudah siapa? Pak Sirajudin Bisa diusut Pak Sirajudin kenapa kamu ngelima? Pak, kami pesan kaos Untuk APK Itu harus yang bertanggung jawabkan Oh ya APK Jadi semuanya yang ngirim dan menerima itu Bisa dipertanggung jawabkan Sudah saudara, kalau ada orang korupsi itu Hakim si A Yuk kita ke Surabaya naik pesawat Nomor kursi saya nomor 3 F1 Kamu pilih di F4 ya Sehingga bergini ya Nanti janji bawa tas yang sama Poper yang sama gitu Yang satu isinya sampah Yang satu uang Nanti yang isi uang Diletakkan di atas Hakim Yang sampah diletakkan ke rakyatnya Ketika turun hakim Mampir tas ini Diletak bawa uang Waktu naik Itu yang terjadi Maka kita Buat undang-undang Pembatasan belanja Waktu naik Kalau saya Belanja di sini Saya kira Eh ini kebudani Kutawa Ini Untuk Untuk saya Tandang sekian Dikeluarkan dari rekening saya Nomor sekian Untuk rekening nomor sekian Nah itu Enggak ada Sudah di sini Sudah di sini Dan hanya bicara Unang-unang Perapasan aset Itu juga harus Sebut langkah Agar korupsi itu Bisa Ditindak dengan mudah Karena kalau ada Unang-unang Perapasan aset Dan ada pembatasan Uang Katar Bapak Tuna itu Sudah di sini Bisa menangkan Ada orang yang Bawa uang negara Turunkan uang negara Sekian Satus miliar Dibawa ke Singapur Ditukar dengan Bolang Singapur Lalu dia datang Ke tempat penyedia Tentangkan sekian Saya berjudi Padahal Lalu pulang dari Indonesia Bawa uang Singapur bilang Ini saya menang Bukti Ini buktinya Saya datang Ke tempat penyedia Tanya sekian Saya menang Ini kuatnya Itu penyediaan kuat Padahal Yang kuat negara Di kolom Negeri Di bawah Ketua Dibatang 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 Ada yang Memang Dibatang Benar Karena Tapi ada yang Korupsi Dengan cara Begitu Itulah sebabnya Perlu Undang-undang Pembatasan Belajar Penaik Untuk Mengatasi Hal-hal Seperti Karena Kalau orang Menurutkan Kuang Dari Pak Misalnya Saya Bapak Uang 200 Nih Ini yang Dikulis Untuk Apa Dikirin Kemana Dan Disi Disi Sembarangan Nah Sudara Tentang Undang Terang Masa Masa Sudara Kenapa Motivasi Saya Kepulitik Apa Ya Panggilan 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 Pemerintah Itu Pak Perlu Orang-orang Yang Mengerjakan Politik Sebagai Kediatan Yang Suci Bagi Negara Politik Itu Kan Ada Tiga Tri As Politika Tri As Politika Tiga Horus Kekuasaan Politik Legislatif Eksekutif Yudikatif Saya Sudah Di Tiga Tiga Di Politik Legislatif Saya Sudah Pernah Eksekutif Saya Sekarang Menjadi Menteri Saya Menjadi Menteri Yudikatif Saya Pernah Menjadi Hakim Itu Politik Tiga Pilar Tiga Polat Politik Yang Ada Di Ketata Negara Minimal Ada Tiga Legislatif Eksekutif Yudikatif Ada Di Luar Legislatif Eksekutif Yudikatif Saya Aktif Juga Pernah Menjadi Ketua Pengawas Pengilu Di Daerah Istri Wajib Nyakarta Saya Saya Pernah Juga Di IP Dekat Apa Bapak Tentari Tanggung Jawab Keiluan Saya Bahwa Saya Harus Menata Lembaga Lembaga Yang Isyik Yat Itu Motifasinya Di Alhamdulillah